Kau gadisku yang cantik Coba lihat aku disini Disini ada aku yang sayang padamu Walau ku tahu bahwa dirimu Sungguh tak ada yang punya Namun ku tunggu sampai kau mau Jangan-jangan kau tak terima cintaku Jangan-jangan kau hiraukan pacarmu Putuskanlah saja pacarmu Lalu bilang I love you Jangan-jangan kau menolak cintaku Jangan-jangan kau hiraukan pacarmu Putuskanlah saja pacarmu Lalu bilang I love you Padaku Sebelumnya dimelatih untuk Marvel Om Apa harus ya Reyhan dipecat Dia kan orang kepercayaan kita om Keputusan saya Gak bisa digagugukan Reyhan saya pecat Bagus Biar Marvel tahu Dia tidak bisa hidup Tanpa uang kamu Sampai kapan ibu akan nuduh saya Terus menikah sama Mak Surya Karena uang Kalau ibu minta saya Untuk keluar dari rumah ini Saya akan pergi bu Papa gak mau membantu dia Mengundangkan fasilitas kita Biar dia tahu Tanpa kita Dia bukan apa-apa Marvel Saya nikahkan kamu Dengan anak saya Melati putri Binti Selamat Berhenti Berhenti Adit ngapain kesini Adit Hei Kalau mau dateng ke acara orang Yang sopan dong Adit Mau apa sih Aku mau bicara sebentar Sama kamu Dit Lu ada-ada aja ya Gue kan mau nikah Kok tiba-tiba lu dateng Pengen ngobrol sama Melati Ada-ada aja deh Sorry Val Gue mohon Ijinin gue ngomong sama Melati Untuk terakhir kalinya Sebelum dia nikah sama lu Ya udah sayang Kamu Kamu keluar dulu aja Ngobrol sama dia Biar cepet Ya Jangan macem-macem ya Adit Eh Pak Panggulu Acaranya saya tunggu sebentar ya Oh silahkan silahkan Melati Kamu jangan bikin acara ini Jadi gak enak Iya pak Saya bicara sama Adit Supaya disini gak ada keributan Sebentar ya Silahkan silahkan Tony Dia itu siapanya Melati sih Dia itu mantanya Melati XX Kamu ngapain sih kesini lagi Terus dari mana coba kamu tau Kalau hari ini aku akan nikah sama Marvel Terus datangnya pas disaat Aku mau hijab kabul lagi Marvel Aku tau semua ini dari mama kamu Apa? Dari mama aku Jadi mama aku yang telpon kamu Bukan Bukan Tapi aku yang telpon mama kamu Soalnya belakangan hari ini aku selalu mimpi buruk Aku tau ini pasti ada kaitannya sama kamu Makanya aku langsung telpon mama kamu Dan ternyata mimpi buruk aku itu jadi kenyataan Nah Adit Kok pas banget ya Nah Adit telpon Tante kok nangis sih? Sebenernya ada apa sih Tante? Tante gimana yang ngejelasin ya? Kamu tau gak sih? Dika sama Melati udah dipecat dari Royal Dika sekarang juga lagi ngurus perceraiannya sama Aurel Mereka berdua susah banget cari kerjaan Adit Karena mereka tuh udah di Blacklist sama Pak Surya Ya ampun Tante Tante gak bohong kan? Aku gak nyangka Ternyata selama aku ke Amerika Semuanya udah banyak yang berubah ya Tante Apa Melati masih pacaran sama Marvel? Justru itu masalahnya Nah Adit Tante gak bisa misahin mereka Si Marvel itu udah diusir dari rumah Terus dia bikin usaha WC umum Dan Sabtu ini Nah Adit Sabtu ini Mereka akan nikah Jadi mamaku cerita sama kamu semuanya? Mel Sekarang aku udah tau semua yang terjadi sama kamu dan keluarga kamu Aku ikut prihatin ya Tapi aku minta Kamu pikirin sekali lagi Apa kamu bener-bener mau nikah sama Marvel? Kamu sendiri kan tau kalau mama kamu itu benci banget sama Marvel Dan semua keluarga Marvel itu kan gak ngasih restu sama kalian Gimana rumah tangga kalian tuh bisa bahagia kalau semuanya di kaca balau kayak gini Aku yakin kok Aku yakin kalau Marvel itu bisa ngebahagiain aku Satu lagi Pas kamu pulang ke Amerika aku selalu berharap Kalau kita tidak akan saling mencampuri urusan kita masing-masing Lagian ngapain sih mamaku pakai ngomong-ngomong segala sama kamu? Gak penting tau gak sih? Mel, kamu tuh jangan nyalain mama kamu Mama kamu tuh cuma pengen kamu bahagia Mel Aditya Hari ini aku sangat bahagia karena aku akan menikah sama Marvel Orang yang sangat aku cintai Jadi kamu jangan so tau deh kalau aku gak akan bahagia Mel Aku minta kamu pikir untuk yang terakhir kalinya Apa kamu bener-bener pengen nikah sama Marvel? Aku yakin Kalau kamu nikah sama Marvel Penderitaan kamu tuh bakal makin banyak Apa kamu sanggup ngejalanin itu semua? Maksud kamu itu apa sih Dit? Tiba-tiba pergi Terus tiba-tiba lagi dateng Terus ngedoain aku gak akan bahagia gitu maksud kamu? Bukan, bukan itu Mel Aku bukan yang gak rela kamu nikah sama Marvel Cuma aku takutnya kepeditaan kamu tuh makin banyak Makasih Tapi aku udah mikirin kok Apapun resikonya Aku tetap akan menikah sama Marvel Dan insya Allah Aku akan selalu bahagia sama dia Maaf ya Aku harus masuk sekarang Iya Maaf ya Mel Aku udah ganggu acara kamu Tapi aku masih sayang sama kamu Aditya Kamu harus rela melihat Melati menikah Dan menjalani hidupnya sendiri Maaf Ayo Melati Aku bener-bener punya firasat buruk Soal pernikahan Melati sama Marvel Udah pak Maaf atas gangguan yang tadi Mari kita mulai lagi angkat nikah Kau gadis Kau gadis mu yang manis Coba lihat aku disini Disini ada aku yang sayang padamu Walau ku tahu Kalau ku tahu bahwa dirimu Tidak menunggu Untuk jadi pacangmu Jangan-jangan kau tak kena cintaku Jangan-jangan kau iraukan pacangmu Putuskanlah saja pacangmu Lalu bilang I love you Lalu bilang I love you Kamu datang kan ke acaranya Marvel Makanya kamu pulang telat Katanya kamu udah gak nganggap lagi Marvel seperti anak kamu Jangan hina-hina Marvel lagi Marvel menikah tanpa saya disampingnya tadi Jangan-jangan kau tak kena cintaku Jangan-jangan kau iraukan pacangmu Ada yang pengen ngomongnya Ngomong aja, Vel Tau ya Sebelumnya Selamat ya Atas pernikahanmu sama Melati Oh Kalau itu makasih banget Gue juga mau minta maaf sama lo soal kejadian tadi Gue ngelakuin itu semua demi Melati, Vel Gue gak mau dia menderita Lo kan tau sendiri Perlakuan keluarga lo sama Melati itu kayak gimana Oh iya, gue tau kok Gue gak pernah negatif tinggi sama orang Gue tau nih atlo baik pasti Makasih ya Lo udah ngedoain gue sama Melati bahagia Yang gue pengen ngomongin Ntar malem Gue pengen ada syukuran, kecil-kecilan Kalau bisa lo dateng ya Gampang Atur aja, Vel Gue duluan ya Thank you, Bray Ma, Pa Marvel mana ya? Kayak di papa liat dia lagi bicara sama Aditya Mel Sekali lagi selamat ya Makasih siapa Melati Semoga pernikahan kamu sama Marvel Akan bahagia selamanya ya Memang sih Di dalam pernikahan itu pasti ada liku-likunya Tapi om minta Kalau ada masalah Kamu bisa menyelesaikan dengan kepala dingin ya Iya Melati Jangan kayak Dika Eva Iya om Aku akan selalu berusaha Untuk memberikan yang terbaik Untuk rumah tangga aku Melati Kalau begitu Om permisi dulu ya Pas selamat Kami duluan ya Bu Silva Terima kasih atas kedatangan ya Dih Ngapain sih mereka pake dateng Gak tau malu banget Ma Mama ini susah dibilangin ya Ini acara pernikahan anak kita Buya sama tamu senyum-senyum Ini marah tamu dikatain Aneh Sebel mama Bentut aja terus Kamu tuh dari mana si Anggi Bilangnya mau ke pasar Gini hari baru pulang Pasarnya emangnya dimana Di Hongkong Maaf Bu Tadi saya milih-milih dulu belanjaan yang saya mau beli Bu Alesan aja kamu Kamu gak mikirin apa Kita semua disini kelaparan Hah Ini ada apa lagi sih Kok ribu terus Tuh Istri kamu Gak bisa dibilangin Masa aku masak dulu ya Sebentar Ma Emang kenapa sama Anggi Mama kayaknya gak bosan-bosan marahin Anggi Kalau saya liat Anggi tuh selalu ngikutin kemauan mama Yah Capek ngomong sama kamu Surya Yang dibelain pasti istri kamu Mama gak pernah dibelain Anggi Kamu lagi mikirin apaan sih Tadi saya datang ke asal pernikahannya Marvel Mbak Tapi saya cuma liat dari jauh Perasaan saya hancur Mbak Kenapa ya Marvel Tegan tinggalin saya demi perempuan itu Anggi Anggi Kalau kamu mau datang kesana Kenapa sih kamu gak ngomong saja sama Mbak Mbak kan pasti bisa bantu kamu Ya gak bisa Mbak Mas Surya pasti gak nginjinin Saya kan harus ikut apa kata suami Mbak Kamu jangan sabar ya Akhirnya Marvel menikah juga sama Melati Jadi sekarang Marvel akan selamanya keluar dari rumah ini Kenapa sih Tuhan ngasih jodoh anak abal-abal itu buat Melati Kenapa gak anak adit aja Hidup aku kan bisa makmur dan sejahtera Sekarang apa yang bisa dikasih sama menantu aku itu Marvel Hari pertama ini kamu mau nginep dimana Aku terserah Melati aja om Eh pah Terserah Melati pah Aku ya terserah kamu aja Sekarang kan kamu udah jadi suami aku Jadi ya aku harus ngikutin kamu Oh iya Ini kan baru hari pertama Kenapa kalian gak nginep aja di rumah Papa Mama Lagian nanti kalau ada saudara yang mau ngasih selamat Terus datang ke rumah Kalian gak ada Mama juga gak enak kan Oh Malam ini aku kayaknya nyoba di kontrakan dulu kali ya Ya ampun Kalian tuh gak bisa tahan ya Sebentar aja tinggal di rumah Papa Mama Ya bukannya gitu Mak Aku sih bisa aja tahan disitu Cuman aku pengen nyobain dulu Ini kan malam pertama aku Eh nyobain kontrakannya ya Mumputnya Kan aku pengen nyobain Aku gak bisa jauh-jauh dulu Jatuh gue Ih ketahuan Ya udah deh Kalau gitu aku sekali lagi mau ucapin terima kasih Buat semuanya udah ngebantu aku Moga-moga aku bisa ngebalas semua kebaikan Semua yang ada disini Dan Allah pasti akan ngebalas Kebaikan kalian semua yang ada disini Makasih ya sekali lagi ya Buat semuanya Amin Sop Lalu berdua ntar dateng ya Ntar malam rencana gue mau makan-makan Sip Oke Thank you Mama Lili kita makan siang bareng-bareng yuk Nggak mau Nggak usah ngajak-ngajak deh kalau mau makan Makan aja sendiri sana Mama Lili masih marah ya sama Anggi Gara-gara tadi Anggi tuh pulangnya telat dari pasar Ya iyalah Si Anggi tuh cuma bikin pusing aja Ya wajar lagi ma Namanya juga seorang ibu yang anaknya mau menikah Ya meskipun Anggi itu sudah memusir Marvel dari sini ya Tapi ya namanya seorang ibu Nalurinya kan nggak mungkin dibohongin Lagian ibu mana sih yang mau melihat anaknya menderita Ya kan ma Emang si Anggi ini bener-bener kurang ngajar Mesti dikasih pajaran dia Kamu kapan pulang Dit? Baru semalam nggak Tadinya sih pengen langsung ke rumah kakak Pengen ngomong sama Melati Cuma udah kemaluman Dit Gimana perasaan kamu Setelah Marvel sama Melati akhir menikah Sebenernya sih aku nggak rela Kak Setelah itu aku masih sayang sama Melati kak Dan aku punya firasaknya enak soal kelanjutan hubungan mereka Iya Dit Pemikiran kita sama Semua keluarga Marvel nggak ada yang setuju sama pernikahan ini Dan aku yakin Pernikahan mereka pasti ada percobaan dari sana sini Aku udah tau semua kejadian kakak sama Melati The Royal Gini aja kak Kalo kakak mau kakak bisa gabung ke perusahaan aku Makasih Dit Tapi nggak perlu Aku udah nerima tawaran kerja dari Bu Indi Bu Indi yang mana ya kak? Bu Indi yang waktu itu kamu rekomendasiin ke aku Yang punya agency advertising Sekarang Syafa juga kerja di sana Hah? Jadi Sekarang ini kakak satu kantor sama Syafa? Iya Dit Anggi Anggi Ada apa sih Bu? Kau teriak-teriak Mas Surya kan lagi istirahat Nanti dia bangun Bu Eh Anggi Kamu harus jujur ya sama saya ya Kamu dateng kan ke acaranya Marvel Makanya kamu pulang telat Kamu itu jadi orang jangan pelin-pelan Anggi Katanya kamu udah nggak nganggap lagi Marvel seperti anak kamu Tapi kamu masih diam-diam dateng ketemuin Marvel Kasih duit lagi ya kan? Bu Sudah cukup Marvel diusir dan tinggal di luar rumah ini sendirian Tolong Bu Jangan hina-hina Marvel lagi Asal ibu tahu Marvel menikah tanpa saya di sampingnya tadi Dan saya nggak ngasih apa-apa Bu Jadi jangan nunduh saya sembarangan Kamu udah berani ngelawan saya? Iya Bukan begitu Bu Saya cuma minta ibu mengerti saya Diam! Eh Kamu itu harusnya sadar Kamu masih bisa bertahan di sini karena Surya Surya itu anak saya Jadikah kamu jangan macam-macam sama saya ya? Sukuri, Anggi Selama aku di sini Hidupmu bakal sengsara Satu persatu orang-orang yang bisa bantuin kita Sudah aku pegang Jangan sampai Marvel sama Melati itu terpisahkan Biar Surya itu tambah jijik sama itu anaknya Jangan-jangan kau tak terima cintaku Jangan-jangan kau hiraukan perintah Selamat datang di rumah kami, Marvel Hari ini Kamu datang ke sini sebagai menantu saya Alhamdulillah, terima kasih, Om Moga-moga Om Aku gak nyusahin Om sama Tante Dan isi rumahnya Kamu tidur di kamar Melati ya? Makasih Om ya Jadi aku gak perlu tidur di kamar mandi nih ya Canda Hehehe, kamu itu Mentang-mentang udah diterima jadi menantu Terus jadi seenaknya aja Hehehe, awas ya Ma, jangan kayak gitu dong sama suami aku Sayang, udah gak apa-apa kau Aku ngerti banget kau, mama kamu Agak sedih judes, galak, jahat Tapi dia baik, aku tau kok Tante Selva baik, eh mama Selva baik kok Ma baik banget, aku tau Hatinya tuh pasti baik Tuh-tuh, Pak Menantu kesayangan Papa tuh Belum aja ada sehari jadi menantu Gue berani ngatang-ngatain mama Emangnya kenapa? Marvel kan bener Tante, maaf ya kalau aku menyinggung Tante Tapi Sepenglihatan aku seperti itu, Tante Eh, Tante, mama Mama, maafin aku, ma Mas Kau makan dulu ya, biar ada tenaga Terima kasih ya, sayang Sayang Tadi aku denger mama teriak-teriak Ada apa lagi sih? Gak ada yang teriak-teriak kok, mas Mas salah denger kali Mas kan tadi tidur Mungkin aja mas mimpi Sayang Kenapa sih mesti bohong sama aku segala? Mama Wismara sama kamu kan? Bukan cuma itu, mas Ibu nuduh aku Kalau aku ngasih uang ke Marvel Padahal jangankan ngasih uang Datang ke acara pernikahannya aja Aku enggak, mas Aku cuma pengen Marvel itu Jangan dihina-hina terus, mas Sudah cukup dia diusir dari rumah ini Seburuk-buruknya Marvel Dia itu kan anak kandung aku, mas Aku yang mengandung dan melahirkan dia, mas Sayang Kita semua yang ada di rumah ini Cuma mau ngasih pelajaran ke Marvel Supaya dia sadar Kalau apa yang dilakukan itu salah Apalagi dia udah berani nyakitin keluarga Terutama kamu, sayang Sayang Ini kan hari bahagia kita Kamu kenapa sih? Kok keliatannya sedih gitu? Aku enggak sedih sih, sayang Aku cuma yang lagi mikir aja Mama aku kok enggak dateng ya Sedih sih Cuma Iya, nyediin itu aja, sayang Kalau misalnya masalah nikah sih Aku senang banget Aku hari ini bisa nikah sama kamu, sayang Yaudah Jangan putus asa dong Kalau gitu berarti kita harus terus berusaha Supaya orang tua kamu tuh lulus sama kita Iya, sayang Aku tahu sih caranya Apa? Kita harus cepat-cepat punya anak Yuk, punya anak yuk Ih, kamu nih apa-apaan sih? Pikirannya udah anak aja Pikiran kamu tuh ngeres atau enggak? Iya, ngeres siapa? Masa punya anak ngeres? Kan punya anak Ih, pula enggak Sekarang-sekarang juga Ntar lah Sayang, naf ya Kita enggak bisa bulan madu Bulan madu dulu Ntar-ntar aja ya Karena kan kita masih merintis karir Ya, mau enggak mau Kita harus urusin kerjaan dulu Pokoknya janji aku bulan madu Bakalan aku 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 prepare-in Aku siapin Dan tepi Jangan marah ya, sayangnya Maafin aku ya, sayangnya Jangan marah ya Aduh, minta maaf Terus Minta maaf Terus apaan sih? Iya, sayang Aku ngertiin kamu Aku ngertiin kerjaan kamu Sekarang kamu tuh harus Lebih fokus ke kerjaan Enggak masalah kok Asalkan kamu tetap Sayang aku Tetap setia Dan tetap mau berusaha Sama kerjaan kamu juga Kalau setia sih Aku pasti Kalau Sayangin kamu Si aku pasti Dan yang saat lagi Aku sangat amat bersyukur ya Karena aku punya istri Yang kayak kamu Yang pengertian Yang cantik Eh, aku telpon Bagus dulu ya Sebentar ya Halo, Vel Eh, gimana dengan acaranya, Vel? Eh, Gus, kok gak dateng sih? Bagus, alhamdulillah Alhamdulillah acara bagus-bagus aja Eh, aduh Sorry ya, Vel Saya gak bisa dateng Karena Ya, kamu tahu sendiri kan Situasi di rumah kayak gimana Iya sih Yaudah lah Makan-makan yuk Keluar yuk sama gue yuk Ngobrol-ngobrol yuk Serius, Vel? Yo, eh Oke, kalau gitu Ntar saya dateng ya Serius nih ya Oke deh Ntar ya Yuk, bye Gimana rencana kamu? Mama tuh sudah gak sabar Pengen buru-buru jadi ratu Di rumah ini Mama sabar dulu ya Sebentar lagi Keinginan mama Mama bakal tercapai Satu persatu Orang-orang yang bisa bantuin kita Sudah aku pegang Bagus deh kalau begitu Satu lagi kamu harus pegang Jangan sampai Marvel sama Melati itu terpisahkan Biar Surya tuh tambah jijik sama itu anaknya Beres, ma Semuanya udah diatur Kue itu memang anak yang berbakti Karena uang itu Mama bangga Oma, aku mau ngomong sama Oma Ngomong apa sih Aurel? Ngomong aja Oma, aku tuh bener-bener herannya sama keluarga ini Kok kayaknya semua yang memperlakukan bagus tuh berlebihan banget ya? Padahal kan dia baru banget bergabung sama keluarga kita Kok kayak pernah terpersona gitu sih? Emang apa sih hebatnya dia? Nggak hebat-hebat banget kan biasa aja Aurel Kamu nggak boleh ngomong begitu dong sayang Bagus itu kan cucu Oma juga Jadi nggak ada salahnya kalau kita percaya sama dia Ya ampun Oma Zaman sekarang mau menantuknya mau cucu kek ataupun sudara Jangan pernah percaya 100% sama orang itu Lagian juga dulu Oma selalu nyurigain Marvel kan? Ya bedalah sayang Kalau bagus itu kan cucu asli Oma Kalau Marvel itu cucu bawaan doang dari Anggi Lagian nggak mungkin lah Aurel Bagus bisa setegak itu sama neneknya sendiri Sama Omanya sendiri Apalagi ada pertalian darah Oma udah perlakukan dia baik juga kok Pertalian darah? Oma Sekarang kita lihat ya Tante Anggi sama Marvel Mereka berdua udah sama sekali nggak diraguin lagi kan Soal pertalian darah Tapi apa yang dilakuin Marvel sama Tante Anggi? Dia tetepkan nyakitin Tante Anggi Oma Sekarang tuh aku bener-bener nggak suka ya Sama orang yang baru datang ke keluarga ini dan baik banget Pasti orang itu ada maunya Lihat aja kayak sebagus Pasti banyak banget maunya Aurel Ngomongnya jangan keras-keras ya Nggak enak kan kalau sampai didengar sama bagus Biarin aja mereka dengar supaya tau diri Bah, mah Aku mau kasih atas sama Papa dan Mama Kalau mulai Senin Aku kerja di tempat Bu Indi Kemarin aku udah ke kantor Bu Indi Dan kata dia Dia sangat membutuhkan aku untuk usaha dia Baguslah Alhamdulillah masih ada orang yang mau menerima kamu kerja Dika, ingat Jangan buat yang macem-macem Yang nantinya akan membuat kamu makin hancur Iya, Pak Aku janji Tapi kok kayaknya Mama tuh nggak percaya sih sama si Windi Tampangnya aja udah judes tuh kayak gitu Terus perusahaannya dia tuh apa ya, Bu Navid? Ma, perusahaan Bu Indi punya potensi buat luar kembang kok Terkikotnya juga bagus Jadi Mama nggak usah khawatir aku kerja di sana Kalau memang perusahaan itu berpotensi Kamu harus pergunakan itu sebaik-baiknya Ingat Dika Sebentar lagi kamu ada tanggungan yang besar di depan Kamu akan mempunyai dua bayi sekaligus Dalam waktu yang sama Papa ini ngomong apa sih, Pak? Maksud Papa, Dika tuh harus tanggung jawab Sama anak yang dikandung Safa Enggak, Pak Dika cuma tanggung jawab Sama anak yang dikandung sama Aurel Lagian Safa udah bilang kok Dia janji Dia nggak bakal ngerepotin Dika Nah Papa minta Mama sama Dika itu harus terima kenyataan Kalau memang anak-anak itu adalah anaknya Dika Dan Papa minta sama Mama Besok Mama antar pelengkapan bayi ke tempatnya Safa Dimanapun juga Bayi yang Safa kandung itu adalah cucu kita juga, Ma Kok Mama sih, Pak? Udah nggak usah protes Papa nggak mau ada yang membahas Aditya di sini Aditya itu bukan apa-apa kita lagi Ngapain kita ributin gara-gara dia? Yang penting Mulati sudah menemukan kebahagiaannya Semuanya aku pamit dulu ya Aku mau keluar sebentar Kamu mau kemana, Phil? Aku mau ketemu sama Rehan Sama Roni Mau ngomongin kerjaan sih, Pak Rencananya sih Adis juga ikut Melati nggak ikut? Oh, nggak sih, sendirian Dika Mungkin nggak? Nggak, makasih Marvel Kamu tuh gimana sih? Baru aja nikah Kok udah ninggalin istri sendirian di rumah? Ma Marvel kan pergi karena ada urusan Lagian kan aku nggak sendirian di sini Ada Mama, ada Papa, ada Kak Dika Ya kan? Udah lah, Phil Kamu baik-baik aja di jalan Iya Makasih ya, Pak Ma Dika Permisi ya Sayang Ya, Tati ya Lati Ya, gimana sih kamu tuh? Punya suami, kau nggak tanggung jawab Kau tahu gitu Mendingan kamu nikah aja sama anak Adit Kebetulan aku juga pengen ngebahas itu Mama tuh ngapain sih? Ngundang-ngundang Adit ke acara pernikahan aku Apa? Jadi Adit Tia datang ke pernikahan yang melati itu atas sarannya Mama? Eh, orang nggak kayak gitu kok Nah, Adit tuh telpon Mama Terus nanyain gimana kabarnya melati Yaudah Mama ceritain aja semuanya Emangnya salah, Pak Kok jadi Mama sih yang dimarahin? Jelas Mama salah Dan ini sangat keterlaluan, Ma Adit Tia datang jauh-jauh dari Amerika Itu karena usul Mama Untung melatih sama Marvel jadi menikah Coba dia bikin keributan Tapi masukin dia ke penjara Terus satu lagi yang aku nggak suka dari Adit Tia Sekarang ini dia berani lagi mau campurin urusan aku sama Marvel Padahal aku sama dia tuh udah nggak ada hubungan apa-apa gitu Terus pas dia pergi ke Amerika juga aku udah seneng banget Ah, nggak taunya balik lagi Mel, jangan ngomong kayak gitu kamu Mama lebih suka dia daripada Marvel Diam semua Papa nggak mau ada yang membahas Adit Tia di sini Adit Tia itu bukan apa-apa kita lagi Ngapain kita ributin gara-gara dia? Yang penting Melatih sudah menemukan kebahagiaannya Udah, ingin aku pergi aja Daripada di sini berantem terus sama orang tua Mel Kau mau kemana? Menyamparin suami aku Daripada di sini kesel terus Ma Ma mau bikin rumah tangga melatih sama dengan rumah tangga Adika? Ingat ya Ma Jangan pernah ikut campur rumah tangga anak Sampai kapan pun aku nggak akan pernah angkat lepon kamu Dibasih masih maharas Amang Semesanya Rel Aku kangen banget sama kamu Kenapa kamu gak mau angkat oven aku, Rel Aku cuma mau bilang Kalau mulai Senin, aku udah kerja lagi, Rel Aku janji sama kamu Aku akan berusaha keras untuk bayi kita Kamu jaga kesehatannya Salam buat anak kita, Rel Aku juga gak angkat banget sama kamu Tapi aku benar-benar gak bisa pahamin kesalahan kamu Kesalahan kamu udah besar banget, Rel Udah terlalu besar Aduh sayangku cintaku Windyku Kamu ini kenapa sih? Dari tadi tak lihat mukanya cemberut, ketekuk Gak ada manis-manisnya sama suami Kenapa? Aku tuh cuma gak habis pikir aja sama Marvel Kenapa sih dia mau nikah sama Melati? Walah, dari tadi tuh cemberut, diem aja tuh mikirin Marvel tuh Udahlah sayang, kamu tuh gak usah mikirin Marvel Ya, ingat Kamu tuh udah jadi milikku, oke? Kalau gak ingat, kamu gak akan bisa ada disini Makanya, kamu gak usah mikirin Marvel Biarkan Marvel dengan kehidupannya Dia pasti seneng kok udah kita bantu Iya gak? Kita Kamu tuh cuma bantu doa aja, Ton Yang jelas, yang bantu dia beliin cincin kawin itu kan aku Aku! Maksud kamu apa? Maksud kamu aku gak becus ngasih apapun sama dia? Emang iya kan, Ton? Kamu tuh kan gak mampu beli apa-apa Selama ini tuh kamu hidup hanya mengandalkan fasilitas dari aku, kan? Cukup, Wind Ini udah keterlaluan Kamu berani marah sama aku? Iya! Kamu pikir aku gak bisa cari uang sendiri apa? Eh, jadi orang jangan suka ngeremein Aku nih suami kamu Yang harus kamu hormati Wind Aku janji Bakal nyari kerja dan nyari duit sebanyak-banyaknya Biar kamu bisa lihat siapa diriku Aku nih laki-laki yang punya harga diri Tony Ya tapi sejuga ngara sama aku Bagus Kamu mau kemana? Aku mau keluar ketemu sama temen dulu, mah Bagus, kamu gimana sih? Di rumah ini kan suasana lagi pada tegang Masa kamu malah pergi? Om kamu sendiri kan lagi gak enak badan Om Surya kurang enak badan itu Karena Om Surya terlalu kecapean dengan kerjaannya Bisa jadi begitu Gus Makanya Saya percayakan semua sama kamu Kalau saya sudah sehat Saya akan ambil alih Om Sebenarnya Saya udah beli tiket paket liburan Buat Om sama Tante Anggi Ya supaya Om dan Tante bisa refreshing dulu Dari semua masalah yang ada Makasih ya Gus Kamu baik banget Oh jadi gitu Yang refreshing Yang liburan Cuma Anggi aja mas Surya Oma gak dipikirin gitu Oma Oma jangan cemrut gitu dong Nanti juga kita akan liburan sama-sama kok Sekarang biarin Om sama Tante dulu yang pergi Nanti kalau mereka udah pulang Giliran kita Oma yang pergi Ya kan? Aku juga udah punya rencana kayak gitu kok Bener ya Oma tunggu loh Ya iyalah Oma Masa aku bohong Aku kan sayang banget sama Oma Yaudah Sekarang aku pamit pergi dulu ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Bagus itu memang anak yang sangat baik ya Dia tau bagaimana caranya membahagiakan keluarga Ya iyalah Beda sama Marvel Ma Mama mau ada keributan terus di rumah ini Cuma gara-gara Mama terus ngebahas soal Marvel Lo kenal juga sama si Bagus Iya Dia si pebuah Si Bagus itu orangnya rusak banget dan suka nipu sana-sini Temen gue tuh udah banyak jadi korbannya dia Jangan-jangan kau tak kena cintaku Jangan-jangan kau iraukan Dika Kamu belum tidur nak Aku masih belum bisa tidur ma Kamu lagi mikirin Aurel ya Iya ma Aku hangen banget sama Aurel Tadi aku udah nelfon dia Tapi gak diangkat sama sekali Yang sabar ya nak ya Yang penting kan sekarang Kamu bisa tunjukin ke Aurel Kalo kamu itu udah bener-bener berubah Iya Makasih ya ma Terus Kamu bener Mau kerja di tempatnya Bu Windy Iya ma Habis Aku mau kemana lagi Semua perusahaan gak ada yang menerima aku Cuman Bu Windy yang langsung ngawarin aku kerja sama Ya udah Dika Gak apa-apa Semoga ini jadi awal yang baik buat kamu Supaya kamu bisa bahagia lagi sama Aurel Ya nak Iya Doain aku ya ma Selamat malam semua Malam Sorry nih saya telat Gus Dateng juga lo Waduh Makasih ya Lo udah dateng kesini Nyimpen nyimetin waktu Silahkan duduk Pak De Thanks banget nih Vel Tapi sorry ya saya gak bisa lama-lama Karena keluarga di rumah nyuruh saya pulang cepet Saya kesini cuman mengasihi ini nih Ado buat kamu Eh aduh lo repot-repot segala Lo doain gue aja gue udah seneng banget men Thank you ya bro ya Thank you thank you Makan 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 Roni Roni Rehan Gimana kabar kalian Kabarnya Nganggur Pak Susah cari kerjaan Gus Lo gak bisa tolongin mereka berdua Biar masuk roya lagi Hah Kisian lo men Susah nyari kerjaan sekarang Sorry banget Vel Tapi saya gak bisa apa-apa Om Surya itu marah banget sama kamu Dan gak ada satu orang pun yang bisa bikin dia tenang Jadi Kamu yang menyebabkan mereka dipecat Sampai-sampai gak ada satu orang pun yang Bisa ngebujuk Om Surya Ya lah Vel nyantai kali Emang di dunia ini perusahaan cuman satu Gue gak kerja di Royal gak mati kok nyantai ya Masih banyak yang butuhin gue Nyantai aja udah Thank you Gus Ya udah Gus Ya udah gak apa-apa Rehan yang gak apa-apa Sante aja sob Gak apa-apa beneran ya Gak apa-apa Sumpah Marvel kamu jangan ngomong kayak gitu ah Kita kan udah punya rencana untuk buka usaha bareng Jadi kita berdoa aja Semoga usaha kita itu berhasil Terus kita juga berdoa Semoga Rehan sama Ronnie juga bisa kerja lagi di Royal Makanya sob Berdoain gue aja sob Moga-moga usaha gue berhasil sob Jadi ya kita bisa kerja bareng sob Ya menangnya sob Ya menangnya sob Semuanya saya harus pulang sekarang Sorry ya gak bisa lama-lama Ini cepet banget belum Diusir Enggak ada yang misalnya Yaudah deh Take your time Bro Yaudah Mau ngapain terserah Thanks ya udah dateng Ntar deh kapan-kapan kita ngobrol lebih lama lagi ya Bukannya itu sih bagus Kok dia bisa kenal ya sama si Marvel Yaudah Lama banget loh kita liatnya Abis ngapainnya yuk Eh Eh Fel Lo kenal juga sama si Bagus Iya Dia sebuah Dulu gue tuh sama dia satu proyek di Amerika Dia tuh dapet beasiswa di sekolah gue dan Gue satu sekolah sama dia Ya selalu tau aja Fel Si Bagus itu orangnya rusak banget dan suka nipu sama sini Temen gue tuh udah banyak jadi korbannya dia Ah Serius loh Serius loh Salah orang kali Bagusnya beda kali nih Dia baik kok Dia sepupu gue kok Oke kok orangnya Ya ampun Fel Gue berani sumpah mati ya Demi omongan gue barusan Sekarang lo pikir baik-baik Penipu itu emang awalnya pura-pura baik Ya Kalo emang dia mukanya sangar terus mencurigakan Gak akan ada orang yang ketipu kali Fel Gue aja baru tau kalo dia itu sepupu lo Tuh kan Fel Gue bilang apa Dari awal gue tuh udah curiga sumpah bagus Dia tuh orangnya gak beres Fel Gue berani sumpah Kalo perlu sumpah pocong sekalipun gue berani Fel Mar Fel Gimanapun juga Kamu harus kasih tau hal ini sama papa kamu Ya setidaknya kan kamu udah kasih peringatan sama papa kamu Iya Fel Menurut gue Pakat tadi tuh bener Ya dia kan sama-sama lulusan Amerika Aku ngomong gak ya papa Lo tau sendirilah Bagus kan lagi disayang sama papa Ntar gue disangkainnya sirik Disangkain pengen ngejatuhin dia Ngomong gak ya Bro Ya percaya atau enggaknya itu kan urusan nanti sayang Yang penting sekarang kamu udah bilang Apa adanya sama papa kamu Mencegah sebelum terjadi Ya kan Mau apa kalian Langsung aja Gak usah basa-basi Mau apa kalian Jangan-jangan kau tak terima cintaku Jangan-jangan kau hiraukan Mau apa kalian datang kesini Mah Aku sini pengen ngobrol sama papa Tapi kalau bisa aku ngobrolnya Bertiga aja aku Papa sama Melati Boleh? Ngapain Melati sama Marvel mau ketemu Surya Aduh Jangan-jangan mereka mau masuk Royal lagi Bagus harus tau ini Buat apa lagi kamu ketemu sama suami saya Lebih baik kalian pulang Atau kalian memang sengaja Mau buat keributan disini? Tante Kita gak akan bikin keributan kok disini Saya janji Setelah saya sama Marvel bicara sama Surya Saya akan segera pergi dari sini Kalian tunggu disini Gus Kawat Gus Kawat Ada apa mah? Itu di luar Ada Marvel sama Melati Katain dia mau ketemu sama Surya Kirain apa? Kok kamu nyantai banget sih Gus? Bisa aja kan mereka berdua datang kesini Terus mereka bilang Mau balik lagi ke Royal Terus mereka menghalangi kamu Supaya kamu tidak mendapatkan posisi di Royal Aduh Mama Mama gak usah panik kayak gitu deh Mereka itu gak mungkin kayak gitu mah Mereka itu sadar diri kalau Om Surya itu benci banget sama mereka Buang-buang waktu aja Paling juga mereka cuma minta restu doang Karena tadi pagi kan mereka baru nikah Ya juga sih Lagian ngapain sih mereka pake buang-buang waktu minta restu sama Surya? Lawang Surya was jijik sama mereka Iya kan? Ya udah makanya Mama tenang aja ya Ma Mau apa kalian? Langsung aja Gak usah basa-basi Mau apa kalian? Mas Aku ke dalam dulu ya Oke Pak Aku langsung aja Kalau misalnya Aku sini pengen ngasihin ke Papa Kalau Ternyata bagus itu Bukan orang baik Dia di Amerika Suka nipu sana nipu sini Dan Aku takut terjadi apa-apa sama Papa Aku cuma kesini Cuma ngasihin ngasihin ke Papa aja Tentang itu dan Dan aku harap Papa Hati-hati dan Lebih Lebih Perhatikan gerak-geriknya dia Pak Itu aja Pak Iya bener Pak Dan saya sarankan Bapak harus hati-hati sama bagus Dan jangan pernah termakan bujuk rayuannya dia Iya Pak Alasan kalian! Marvel Kejam sekali ya kamu Kamu mau jikirin bagus Dengan bang fitnah dia Apa kamu gak rela Bagus berprestasi di Royal Dan dekat dengan kita semua Yang ada di rumah Saya gak nyangka Kamu berubah makin jahat Sejak luar dari rumah Pergi kan? Pergi! 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 Besok, dia melatih untuk keluarga. Tante tenang aja, mulai saat ini aku bersumpah, kalau sampai Marvel nyakiti Melati, aku akan rebut Melati dari Marvel lagi.